Baik, terima kasih segenap panitia, khususnya pengurus IKD Depok. Segenap peserta Sekolah Dai Rahmatanil Alamin, Bapak Ibu, Dai-Daiya, Ustaz, Ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaAllah semuanya selalu dalam perlindungan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi da'matina, fi amalina, fi amwalina. Ya Rahman, Ya Rahim, Amin, Amma Ba'du. Alhamdulillah, tentu kita sangat bersyukur. Sehingga sore hari ini, Allah pertemukan kita di majlisnya. Majlis da'wah, majlis sekolah da'i, IKD Depok, Rahmatanil Alamin. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam majlis ini adalah kebersamaan, kebaikan, kebersamaan dalam keberkahan. Dan selanjutnya, kita dapat ilmu yang bermanfaat dari Allah SWT. Amal yang Allah terima, InsyaAllah. Amin, Ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Panutan kita, teladan kita. Uswah hasanah dalam berbagai aspek kehidupan. Dan khususnya tentu, yang sedang kita lakukan adalah da'wah. Maka mudah-mudahan contoh, teladanan Rasul dalam berda'wah dapat kita jadikan sebagai acuan. Bagi pedoman, InsyaAllah da'wah kita selalu memberikan rahmat untuk alamin. Bukan alam saja, tapi alamin. Kalau alamin, mungkin ya kita fahami hanya alam semesta. Tapi alamin seluruhnya, manusianya, hewannya, semua makhluk Allah SWT. Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita sangat yakin InsyaAllah. Kita semuanya layak mendapatkan syafaat di yawmil kiyamah kelak. Amin, Ya Rabbil Alamin. Bapak-Ibu yang Allah muliakan, temanya mengenal medan da'wah. Sekarang pun mohon maaf, saya bukan dari medan. Tapi ini sudah bahasa Indonesia. Awalnya dari maidan. Maidankan lapangan. Lapangan itu luas. Ini bukan lapangan sepak bola. Ini bukan lapangan tenis. Ini lapangan da'wah. Jadi isinya adalah manusia berbagai macam negara. Berbagai macam bangsa. Berbagai macam warna. Berbagai macam ber-ber-ber-ber. Ah, yang paling banyak. Medannya medan da'wah. Berarti yang kita hadapi adalah manusia. Dan manusia tidak boleh kita batasi. Hanya fulan, hanya fulana. Hanya wilayah fulan, hanya wilayah fulana. Tetapi seluruh manusia adalah medan da'wah kita. A sampai Z. Dari yang sekolah sampai yang tidak sekolah. Dari yang levelnya pendidikan A sampai pendidikan macam-macam. Bahkan dari semua insya Allah unsur yang ada. Kenapa? Karena da'wah kita rahmatan lil'alamin. Bukan rahmatan li fulan. Bukan rahmatan li depok fakot. Tapi rahmatan lil' Indonesia, li' Amerika, li' Kanada, li' Inggris. Ke Inggris, Alhamdulillah. Belum COVID. Jadi masih aman. Itu persis tahun baru 2020. Setelah itu ternyata COVID-19. 2019. Tapi namanya 2019. Pada sudah masuk 2020. Bapak Ibu, peserta da'i yang Allah muliakan. Kita awali dari firman Allah. Tidak perlu saya terjemahkan. Bapak Ibu, Bapak Ustazah. Amat sangat familiar dengan ayat-ayat ini. Tapi ini untuk bagian dari kawasan. Kita menjadi khaira ummah Karena kita melakukan Inti diri kata adalah Sehingga kita sudah ditetapkan oleh Allah Dengan bahasa pernyataan Kalian semua Siapapun Kalau mereka berda'wah Maka mereka layak menjadi khaira ummah Kita tidak mau menjadi syarra ummah Mafhumul mukhalafahnya Bapak Ibu Kalau orang tidak melakukan da'wah Berarti dia Apa Bu? Bukan saya yang ngomong ya Tapi ini mafhumul mukhalafah Yang kita mau adalah khaira ummah Sebaik-baik umat Sebaik-baik individu Sebaik-baik keluarga Sebaik-baik masyarakat Dan nanti sebaik-baik umat Maka kita insya Allah melakukan da'wah Yang kedua surat Ali Imran 104 Waltakum minkum ummah Hendaklah ada di antara kalian Segelok-segolongan Di sini bahasanya adalah Waltakun Hendaklah Perintah dari Allah Kalau kita ingin menjadi khaira ummah Maka kita menjadi dari ummah ini Ummah yang bagaimana? Ummah yang kriterianya adalah Yad'ona ilal khairi Waya'muruna bil ma'ruf Wayanhauna anil mungkar Allah tambah di sini Yad'ona ilal khair Kalau di ayat pertama Yad'ona Tapi memadai dengan Ta'murun Watanhauna Tapi itu sudah Bahasa da'wah Bahasa da'wah ya Menyuruh kebaikan Mencegah keburukan Apapun bentuknya Kebaikan apapun bentuknya Dan kemungkaran apapun bentuknya Maka di sini Alhamdulillah Kita siap menjadi Dari yang melakukan da'wah InsyaAllah yang lain pun melakukan da'wah Kita sangat berharap Dan bersyukur Bapak Ibu yang Allah muliakan Kita berharap Inilah konsensus kita Dari sekolah da'i rahmatanil alamin Menghadirkan da'i Yang khaira ummah Menghadirkan da'i Yang selalu Yad'ona ilal khairi Ini pernyataan Dari Seorang da'i Kepada Seluruh Mereka manusia Kulhazihi sabili Ad'o ilallah Katanya Inilah jalanku Apa jalannya Ad'o ilallah Jalan kita adalah Terda'wah Da'wah kita bukan Kepada fulan Bukan kepada fulana Bukan kepada Ya kelompok tertentu Tapi da'wah kita adalah Kepada Allah Karena kalau da'wahnya Digaris bawahi Kepada Allah Yakin rahmatanil alamin Tapi kalau Laknatanil alamin Biasanya da'wahnya Ilan nafsi Ya Kepada diri Aku Hebat Tapi kalau ilallah Tidak mungkin Berda'wah ilallah kok Mementingkan Kepentingan pribadi Kalau da'wah ilallah Kok dia tidak Menggunakan Sarana-sarana Yang diri di Allah Katanya da'wah ilallah Kok kemudian Ucapannya Ucapannya Tidak sesuai Dengan ridha Allah Kata-katanya Tidak sesuai Dengan ridha Allah Perbuatannya Kok jauh dari ridha Allah Berarti Jangan-jangan Belum Aku Ilallah Tapi ada Titik-titik Nah Tidak boleh Disebut Kita ad'onya Insya'Allah Ilallah Maka akhlak kita pun Akan dibuktikan Maka Akhlak kita pun Akan Dibuktikan Kita insya'Allah Bapak, Ibu Ustaz dan Ustazah Rahimakumullah Ad'o ilallah Nad'o ilallah Bukan ila 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 Yang lainnya Dan disini Kita sebagai Da'i Sebagai da'i Allah bimbing Agar kita saling Memberikan Pertolongan Bahkan Pertolongan kita Dengan bahasa Awliya Loyalitas Ada saling Membantu Antara da'i Antara da'i Saling support Tidak boleh Malah terjadi Antara da'i Saling Menjatuhkan Tidak ada Padahal ini Walmu'minat Orang beriman Laki-laki Dan perempuan Bagaimana Kalau Ad-du'at Misalnya Tentu mereka Ingin awliya Tanpa Awliya Sulit Karena disinilah Kita diminta juga Untuk menghindari Perpecahan Syaitan itu Suka Dan mudah Mengganggu Orang sendirian Dua orang Lebih jauh Kata Rasul Apalagi Berapa pesertanya Ini 150 Lebih Bayangkan Cuma karena Covid 50 cukup Nanti Di gedungnya Offline-nya Berikutnya Adalah tetap Online Tetapi Barang siapa Yang merasa senang Bisa melakukan Amal kebaikan Dan hatinya Susah Manakala Berbuat Maksiat Itulah Seorang Mu'min Bayangkan Kalau itu Rasul Sebut Fadalikum 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 Ustaz Fadalikum Orang Mu'min Saja Berbuat Baik Susah Kalau berbuat Buruk Tidak layak Tidak tenang Tidak nyaman Bayangkan Kalau Dai Masya Allah Saya senang sekali Berbahagia Bersama para Dai Al-Hakku Bila Nizam Karenanya Perlu Sekolah Karenanya Perlu Organisasi Da'wah Kenapa Karena ini Yang diisyaratkan Oleh Sahabah Sahabi Jalil Ali bin Abi Talib Radiyallahu An Al-Hakku Bila Nizam Yagribuhul Batilu Bin Nizam Apalagi Yang sedang Kita bahas Adalah Da'wah Da'wah Perlu Ada Managerialnya Ada Organisasinya Ada Keteraturannya Hasan Al-Basri Mengingat Kita Semuanya Istagfiru Minal Asdiqa Al-Mu'minin Perbanyaklah Berteman Dengan Orang-orang Beriman Kenapa Mereka Nanti Memiliki Syafaat Pada Hari Kiyamah Bapak Ibu Tolong Bantu Saya Kita saling Bantu Kita hadirkan Kebaikan Kita support Kebaikan Dan Seluruh Yang Saling Memberikan Syafaat Bantuan Pertolongan Kepada Saudara-saudaranya Amin Ya Rabbal Tadi Pengantar Biasa Kalau Orang Hajian Yang Nganter Lebih Banyak Dari Yang Berangkat Namanya Pengantar Biasanya Pengantar Itu Panjang Coba Lihat Yang Yang Umroh Satu Dua Orang Yang Nganter Tiga Bias Kalau Di Kampung Jadi Yang Nganter Itu Lebih Banyak Anasir Da'wah Hadirin Walhadirat Rahimakum Allah Yang Pertama Adalah Da'i Inilah Pelakunya Inilah Subjeknya Sehingga Dalam Buku Fikir Da'wah Sering Disebutkan Bahwa Inti Dari Da'wah Ini Ada Pada Da'i Kalau Da'inya Bermasalah Da'wanya Pun Bermasalah Di Sekolah Guru Itu Tidak Bisa Digantikan Dengan PJJ Ini Beberapa Dapat Digantikan Tapi Tetap Posisi Guru Tidak Bisa Digantikan Tidak Bisa Ada Keteladanan Ada Interaksi Bagaimana Mungkin Meskipun InsyaAllah Latihan Kita Atau Sekolah Kita Virtual Hasilnya Tidak Virtual Bapak Ibu Jangan Khawatir Jadi Nanti Hasilnya Virtual Da'inya Apa Virtual Terus Ketemu Orang Belum Berani Kenapa Karena Dulu Latihannya Virtual Jadi Da'inya Kami Da'i Virtual Tidak InsyaAllah Ini Virtual Karena Keadaan Tapi Berikutnya Kita Lakukan Secara Aktual Di Lapangan Tidak Lagi Virtual Da'i Ini Subjeknya Bagaimana Mungkin Perjalanan Da'wah Baik Kalau Da'inya Bermasalah Jadi Selalu Yang Disalahkan Itu Mad'u Padahal Harusnya Yang Melakukan Otokritik Adalah Kita Da'i Kok Da'wanya Begini Ya Da'inya Yang Ditanya Kalau Mad'u Kan Tergantung Da'i Sama Dengan Begini Ini Analohi Saja Bapak Ibu Mohon Maaf Yang Selalu Disalahkan Anak Anak Padahal Yang Harusnya Bertanya Adalah Orang Tua Kok Anak Saya Tidak Tidak Sukses Ditanyalah Kita Sebagai Orang Tua Karena Anak Tergantung Orang Tuhanya Kata Rasul Sallallahu Sallam Da'i Ini Tergantung Kita Para Da'i Bagaimana Perjalanannya Merah Hasil Da'i Hitam Kuning Putih Da'i Adalah Unsur Yang Pertama Yang Mempengaruhi Perjalanan Da'wah Yang Kedua Adalah Metoda Ada Manhaj Ini Bukan Bahasan Kita Yang Ketiga Adalah Media Ada Sarana Sekian Banyak Media Sekian Banyak Sarana Metoda Itu Adalah Penunjang Penunjang Artinya Yang Membantu Agar Da'wah Bisa Dijalankan Oleh Da'i Tapi Yang Paling Prinsip Adalah Da'inya Kemudian Ini Medan Kita Adalah Para Mad'um Sasaran Da'wah Karena Rahmatan Lil'alamin Yang Kita Sasar Seluruhnya Tidak Pilih Rasul Pernah Milih Dalam Tanah Kutip Apa Yang Anda Lakukah Kenapa Anda Bermuka Masa Sedikit Saja Kesalahan Dalam Memandang Memperhatikan Seluruh Mad'u Ditegur Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajar Kalau Rasul Ditegur Karena Uswah Hasana Kalau kita Tidak Ditegur Karena Kita Bukan Hasana Sebetulnya Kita Ditegur Yaitu Bahwa Mad'u Itu Seluruhnya Kan Da'wanya Rahmatan Lil'alamin Maka Semua Alamin Ini Adalah Mad'u Kita Berdakwah Ke Seantara Negeri Kita Berdakwah Di Warung Kopi Di Berbagai Keadaan Di Berbagai Model Atau Jenis Umat Manusia Karenanya Inilah Hadirin Walhadirat Bapak Ibu Ustaz Ustaz Rahimah Allah Dan Da'wah Itu Sangat Luas Karena Saking Luasnya Kita Punya Strategi Strategi Ini Penting Karena Da'wah Ini Luas Maka Mulailah Dari Yang Terdekat Bahasa Allah Kepada Rasul Ini Analisa Dari Profesor Doktor Muhammad Gauzali Dalam Bukunya Fikis Sirah Kenapa Rasul Allah Nyatakan Sebagai Uswah Hasan Ini Tinjuan Ilmi Karena Rasul Dibackup Oleh Orang Terdekat Yang Terbaik Istrinya Semuanya Wanita Solihat Mu'minat Konitat Hafizat Semuanya Mulia Anak-anaknya Iya Sahabatnya Paling dekatnya Semuanya sahabat Mulia Kenapa Menjadi Uswah Hasanah Karena Yang terdekatnya Adalah Manusia Mulia Kalau yang terdekat Dengan kita Bermasalah Bagaimana Mungkin Kita katakan Bahwa Kita Berdakwah Kalau Masih Ada Beberapa Orang-orang Sekitar Kita Yang Notabene Adalah Yang terdekat Harusnya Menjadi Sekala Prioritas Maka Rasul Berdakwah Kepada Siapa Kepada Kerabatnya Rasul Peringatkanlah Keluargamu Dan Kerabat Kerabatmu Bahasa Sekarang Bukan Kita Memilih Tetapi Karena Medan Da'wah Sangat Luas Bapak Ibu Demikian Segmentasinya Kapasitas Kita Kalau Isi tas Mungkin Sama Tapi Kapasitas Kita Beda-beda Maka Kami Memetakan Ada Pemetaan Bidang Kita pun Macem-macem Ada yang Memang Expert Di bidang A Di bidang B Saya punya Pengalaman Izinkan Saya share Pengalaman Sedikit Ternyata Bapak Ibu Kita Tidak Tahu Dan Kita Tidak Pasti Bahwa Bahwa Da'wah Yang Bagaimana Yang Kemudian Dikatakan Sukses Tapi Seluruh Para Nabi Mereka Berda'wah Dari Orang Terdekatnya Meskipun Ada Akhirnya Ada yang Diuji Dari Istrinya Yang Diuji Dari Anaknya Nabi Lut Nabi Nuh Nabi Adam Pun Diuji Oleh Allah Dari Anaknya Tetapi Yakinlah Pertanyaan Allah Terbesar Nanti Dan Pertanyaan Pertama Allah Kepada Para Dai Bukan Orang Yang Terjauh Tapi Orang Yang Terdekat Maka Dalam Medan Da'wah Strategi Yang Pertama Karena Sakim Luasnya Waktu Kita Terbatas Bapak Ibu Usia Kita Pun Wallahu A'lam Nabi Muhammad Alamin Kita Makan Jam Sekian Itu kan Medan Da'wah Kita Itulah Yang pertama Medan Da'wah Sangat Luas Karena Mulailah Yang Terdekat Dengan Diri Kita Allah 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 Akan Mempertanyakan Pun Yang Terdekat Ku Anfusakum Wa Ahlikum Naro Banyak Yang Berpandangan Bahwa Da'wah Itu Untuk Orang Lain Sementara Keluarga Sendiri Sementara Anak Sendiri Sementara Istri Sendiri Sementara Sahabat Sendiri Kadang-kadang Diabaikan Kan Tuntunan Utamanya Rasul Karena Rasul Demikian Ketika Seluruh Orang Yang Terdekatnya Baik Maka Rasul Yang Kedua Hadirin Warhadir Rahimahkum Allah Karena Waktunya 60 Menit Insyaallah Cukup Kemudian Tanya Jawab Memilih Madhu Itu Yang Tepat Tetapi Sesuai Dengan Kebutuhan Da'wah Da'wah Ini Kan Sayapnya Luas Fokusnya Juga Berbagai Bidah Maka Konsentrasinya Bisa Basisnya Sosial Pendidikan Atau Ekonomi Ada Pula Yang Kita Lakukan Pentahapan Berjangka Karena Saking Panjangnya Da'wah Ini Maka Disitulah Kenapa Rasul Sallallahu Sallam Berdoa Kepada Allah Meminta Agar Allah Memperkuat Dengan Salah Seorang Dari Dua Umar Ini Umar Dan Abu Jahal Dan Allah Memilih Umar Bint Khattab Kenapa Saat Itu Dibutuhkan Da'wah Membutuhkan Sosok Yang Kuat Sosok Yang Berpengaruh Karena Sudah Mulai Berada Di Tahapan Pertengahan Awal Betul Sahabat Biasa Tapi Ketika Kemudian Da'wah Membutuhkan Sosok Yang Penting Sosok Yang Kuat Sosok Yang Mempengaruh Rasul Pun Meminta Tapi Bahasanya Yang Paling Engkau Cintai Aku Tidak Tahu Siapa Yang Paling Engkau Cintai Ya Allah Antara Keduanya Namun Aku Tahu Keduanya Punya Pengaruh Ya Kipe Yang Kuat Sosok Yang Tangguh Disitulah Mad'u Ataupun Medan Da'wah Itu Karena Luas Kita Bisa Dalam Kontek Ini Kan Tadi Diawali Dengan Manajemen Organisasi Kebersamaan Saling Dukung Maka Dibutuhkan Sesuai Dengan Ketepatan Dan Kebutuhan Dari Da'wah Wallah Alam Keadaan Bisa Berbeda Karena Da'wah Sekarang Sudah Masuk Ke Berbagai Lini Berbagai Aspek Kehidupan Manusia Berda'wah Dengan Berbagai Cara Kita Dituntun Ini Surat Ayat 125 Yang Sangat Masyur Tentunya Kita Dituntun Kenapa Ini Ada Latin Belum Saya Rubah Mohon Maaf Tapi Begitulah Allah Menghendaki Seseorang Untuk Melakukan Da'wah Itu Tidak Dengan Satu Cara Jadi Kalau Orang Memadai Da'wah Dengan Satu Cara Berarti Dia Belum Memahami Materi Medan Da'wah Karena Bersifat Rahmatan Lil'alamin Maka Siapkan Berbagai Cara Dan Metode Disini Ada Al-Hikmah Al-Maw'idzotil Hassanah Ada Wajadilhum Ini kan Contoh saja Silahkan Kita Kembangkan Hikmah Itu Adalah Bahasa Yang Sangat Sesuai Dengan Zamannya Sekarang Virtual Maka Da'wah Bil-Hikmah Bil-Virtual Anak-anak Kita Tidak Mungkin Dahulu Pernah Ini Sekarang Ada Temen Tidak Punya Handphone Sekarang Terpaksa Beli Handphone Awalnya Kan Tidak Mau Nanti Anak Saya Waduh Bahasanya Kecanduan Gadget Sulit Untuk Melepaskan Dari Handphone Tapi Ternyata Keadaan Tidak Tidak Memungkinkan Berarti Hikmah Hikmah Orang Dulu Bisa Beda Dengan Hikmah Orang Sekarang Hikmah Masyarakat Tertentu Bisa Beda Dengan Hikmah Masyarakat Yang lain Kok Ada Nabi Nuh Doanya Demikian Tapi Nabi Isa Doanya Demikian Berbagai Cara Kita Jangan Puas Dengan Dakwah Hanya Dengan Satu Cara Kenapa Medan Dakwah Tadi Menuntun Kita Agar Berdakwah Dengan Berbagai Cara Caranya Sampai Z Sudah Dilakukan Sampai Pada Ujung Berdoa Doakan Saudara Saudara Kita Doakan Supaya Mereka Mendapatkan Hidmat Tapi Membantu Khidmah Beragam Senyum Senyum Kemudian Dengan Berbagai Macam Cara Sudah Dengan Berbagai Cara Bukan Tanpa Berbagai Cara Karena Nanti Yang Ditanya Oleh Allah Apa Saja Cara Berdakwah Sehingga Orang Itu Mengikuti Dakwah Anda Disini Sejarah Dakwah Rasul Juga Sarat Dengan Contoh Dan Praktek Mengenal Madhu Ini Contoh Saja Bapak Ibu Yang Allah Muliakan Ketika Rasul Berdakwah Di Kota Toib Terjadilah Apa Yang Terjadi Kita Tahu Dalam Siroh Beliau Kemudian Disakiti Bahkan Berusaha Untuk Dibunuh Saat Itu Kemudian Beliau Sampai Lari Dan Menyelamatkan Di Sebuah Kebun Bertemulah Dengan Utbah Bin Robiah Maka Disitu Beliau Beristirahat Kemudian Pembantunya Namanya Adas Datang Terjadilah Percakapan Karena Beliau Baru Nyampe Ke Toib Maka Apa Yang Beliau Tanya Beliau Ingin Agar Komplit Informasi Tentang Adas Sebelum Ia Dakwahi Nanti Beliau Dakwahi Adas Itu Tapi Beliau Nanya Maaf Panjenengan Dari Mana Asalnya Maaf Agama Panjenengan Apa Kalau Udah Jelas Ya Sudah Maaf Sampai Disini Saja Kenapa Ini Adalah Prolog Bayangkan Padahal Kita Sering Menyapain Bapak Ibu Dari Mana Bu Di Jalan Di Kereta Masya Allah Kemudian Di Beberapa Masyarakat Kita Ngumpul Kita Ketemu Ini Adalah Pintu Dakwah Rasul Bertanya Dari Mana Asal Sahabat Ya Tentunya Disitulah Cara Rasul Membuka Pembicaraan Dengan Fasil Pengenalan Terhadap Yang Akan Didawahi Baru Kemudian Menawarkan Beberapa Kebaikan Kebaikan Kenapa Karena Medan Dakwah Itu Perlu Dikuasai Dengan Baik Makanya Rasul Bertanya Sebelum Ia Melakukan Yang Lebih Lanjut Ditanya Dulu Kalau Kemudian Ia Diam Atau Orang Yang Menutup Rasul Tidak Melanjutkan Ini Menjadi Bahasan Bagaimana Medan Dakwah Itu Penting Di Dunia Sekarang Ini Meskipun Ada Teknologi Canggih Tetap Saja Bahasa Itu Tidak Bisa Digantikan Dengan Bahasa Lisan Maksudnya Orang Pengen Tahu Bahasanya Bagaimana Kalau Tulisan Catatan Di Whatsapp Kita Tidak Tahu Jangan Suaranya Keras Suaranya Lembut Tidak Tahu Tapi Dengan Langsung Mendengar Ternyata Rasul Juga Bahasanya Diolah Indah Orang Mendengarnya Ketika mendengar Kata beliau Aku mendengar Ucapan Seorang Yang Mulia Udah Pada Nanya Cuman Maaf Teman Anda Dari Mana Itu Kalau Bahasa Kita Mungkin Tapi Saya Tidak Tahu Dahulu Rasul Tapi Bahasa Rasul Pasti Bahasa Yang Paling Mulia Agung Bahasanya Dan Kemudian Juga Betapa Kesantunan Rasul Itu Yang Menjadi Catatan Rasul Juga Tentang Medan Da'wah Pernah Berpesan Kepada Mu'ad Bin Jabal Radiyallahu An Beliau Sampaikan Inna Satati Kauman Ahla Kitabin Mu'ad Aku Pesan Satu Ingat Yang Anda Akan Da'wah Adalah Siapa Bukan Sembarangan Orang Mereka Ahli Kitab Kalau Bahasa Sekarang Kaum Intelektual Kaum Cerdik Pandai Kaum Yang Banyak Tentu mereka Membaca Kitab Membaca Juga Tentang Nabi Muhammad Mengenal Nabi Muhammad Siapa Mengenal Sahabat Sahabatnya Mengenal Beberapa Ajaran Ajarannya Maka Bahasa Yang Dikemukakan Oleh Rasul Dalam Perspektif Da'wah Menunjukkan Inilah Pesan Tentang Medan Da'wah Seperti Kita lah Dahulu Pengalaman Waktu Muda Diutus Maka Dipesan Nanti Ini Kantor A Mereka Itu Begini Level Sehingga Kita Tidak Salah Menyampaikan Tidak Pula Kita Kemudian Menyampaikan Sesuatu Yang Ternyata Orang Itu Amat Sangat Membencinya Jangan Sampai Kemudian Kontraproduktif Jangan Sampai Bertentangan Kan Rahmatan Lil'alamin Ya Bagaimana Mungkin Kalau Tidak Dibekali Inna Kasatati Kauman Ahla Kitab Eh Yang Kamu Akan Datangi Sahabat Kumu'ad Adalah Bukan Ya Tipe Orang Biasa Ini Cedrik Pandai Ini Kaum Intelektual Maka Lihat Nanti Di akhir Hadisnya Kalau Semuanya Sudah Taat Sudah Mau Maka Maka Barulah Ada Ibadah Ibadah Yang Dijalankan Tapi Yang Pertama Adalah Tentang Syahadah Dahulu Meyakini Allah Meyakini Rasul Barulah Kemudian Menjalankan Beberapa Kewajiban Dan Kemudian Di sini Allah Subhanahu Wata'ala Melalui Rasul Mengatakan Hindari Doanya Orang Yang Teraniyaya Kan Berda'wah Medannya Luas Kita Khawatir Jangan Sampai Da'wah Kita Difahami Menyulitkan Orang Banyak Kita Malah Dalam Tanda Kutip Menzolemi Orang Banyak Ini Khawatir Mu'ad Hati-hati Kalau Nanti Matu Anda Kalau Nanti Medan Da'wah Anda Terjal Dan Sebagain Kita Yang Hati-hati Bukan Kemudian Kita Menyalahkan Jalannya Kok Jelek Kita Salahkan Jalannya Tapi Hati-hati Khawatir Ucapan Kita Menyakiti Mereka Kemudian Mereka Termasuk Kategori Madhlu Bayangkan Masya'Allah Kita Sangat Berharap Da'wah Ini Orang-orang Tidak Tersakiti Karena Da'wah Kita Karena Hati-hati Mereka Yang Teraniyaya Da'wah Do'anya Itu Mustajab Di sisi Allah Subhanahu Jadi dari hadis ini konsennya adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Inilah medan da'wah yang nanti beragam Tapi Mengenal medan da'wah itu penting Sehingga nanti kita tidak Kagok Tidak kaku Dan kita dapat menyampaikan dengan sebaik-baiknya Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan dalam medan da'wah Ada namanya menyiapkan Ada namanya membimbing Ada namanya mengarahkan Kenapa da'wah ini harus powerful Sekarang semua sendi kehidupan butuh da'wah Tidak ada yang menyangka bahwa da'wah sekarang sudah berada di ruang-ruang yang Masya'Allah Dahulu saya tidak menyangka Kita tidak menyangka Dahulu da'wah itu hanya di mesjid dalam tanda kutip Hanya di masyarakat kelas tertentu Tapi sekarang Masya'Allah Di berbagai kelas Dah'wah itu Yang sesuai adalah belum tentu yang selalu dimaknai menyesuaikan Ini juga menjadi medan da'wah Kenapa? Karena powerfulnya Luar biasa Makanya Powerful da'wah itu adalah the power of we Kekuatan kita bukan me Bukan I Bukan saya Bukan aku Tapi tadi Wal mu'minuna wal mu'minat Wal takum minkum Masya'Allah Kalau kita bersama-sama menyiapkan Bersama-sama membimbing Meningkatkan Memperdayakan Mengayomi Terus membentuk Terus berbagai hal Karena nanti da'wah ini akan masuk di berbagai sendi kehidupan Yakinlah Sampaikan di masa Rasul Memang sudah ada itu ya Bagaimana mengelola masyarakat Dalam konteks negara saat itu Kalau kita bahas secara lebih dalam Tapi begitulah The power of we Ini penting Kita semuanya Bapak-Ibu Tanpa kebersamaan Da'wah ini Selalu Allah mintakannya Adalah Kundu Wal takum Wa makanal mu'minun Minimal to'ifah Kalau tidak umat Minimal to'ifah Dan begitulah Bahasa da'wah mengajarkan kita The power of we Insya'Allah Kekuatannya Saya Fulan Fulana Antum semuanya Bisa jadi Punya peran A Peran B Dan sebagainya Itu kalau dikumpulin Menjadi powerful Tapi kalau masing-masing Terpisah Maka tidak terjadi Powerfulness Dari da'wah ini Da'wah ini Fahat Bapak-Ibu Karena kita bicara Medan da'wah Ada seninya Maka tadi ada Ini di surat Nuh ya Ada satu bidang Ada bidang yang lain Jangan khawatir Semua kita dapat berda'wah Dengan bidang kita Perdagang itu da'i Kalau ia mampu Memangkatkan Dan banyak sekali Keberuntungan Dari da'wah Di bidang perniagaan Sekarang masuk Di bidang pendidikan Di bidang sosial Di bidang hukum Ada sikap X Sikap Z Sikap lain sebagainya Asalkan untuk Tujuan da'wah yang mulia Maka tadi Ikatan yang pertama adalah Powerfulness of da'wah The power of it Karenanya Bukan Ulumu da'wah Dalam da'wah itu disebut Sakofah Apa itu sakofah? Wawasan Bapak-Ibu saya mendapatkan Ilmu yang sangat luar biasa Ternyata Da'wah itu Didukung oleh Tiga hal Pertama Ilmu-ilmu da'wah Betul Syariat Tapi yang kedua Selain dari Ma'rifatul da'wah Ada namanya adalah Sakofah Yaitu Wawasan Jam terbang Kita pernah berda'wah Masyarakat A Tajribah itu da'wah Ada eksperimen da'wah Kok fullan da'wahnya bagus Ya jam terbangnya Pilot aja Itu diakui Kalau punya jam terbang yang Banyak Sekian ribu kilometer Pernah enggak? Kalau belum ya nanti dulu Maka disini Da'wah Sebagai sebuah fun Medan da'wah Menunjukkan kepada kita Betapa kita harus Membekali dengan banyak Sakofah 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 Wawasan 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 Da'wah ini Wawasan Ya ada Ulumu da'wah Jelas Itu fundamental Karena Kebutuhan masyarakat sekarang Alhamdulillah Kalau bab ibadah Sepertinya InsyaAllah Masyarakat sudah banyak Memahaminya Tapi bayangkan Bab ekonomi Bab sosial Bab olahraga Bab hukum Bab yang sangat lain Kalau kemudian Tidak ada Sakofah Ini berat Maka Wawasan Amir Rasulin Illa Bilisanya Komi Medan da'wah Itu adalah Lisan Lisan itu Bukan ucapan Saja Ada budaya Ada konteks Ada situasi Kondisi Dan ada Perspektif Kan bahasa Lisan Itu di Al-Quran Banyak kata Lisan Di antaranya Bahwa Ikhtilafu Al-Wanikum Wa'al-Sinatikum Bukan hanya Lisan itu Bahasa Tapi Ada budaya Konteks Ini kan penting Budaya Saat ini Konteknya apa Tahun depan Konteknya bagaimana Kita tidak ada yang tahu Apalagi dinamikanya Sangat cepat Berkembang Kita tidak tahu Bagaimana warna Da'wah di Tahun 2021 Nah ini Antum para da'i Yang akan Bisa Menjawab itu semuanya Bagaimana situasi Kondisi Perlu juga dicermati Makanya da'wah Tidak bisa Individual Karena sulit Untuk memahami Situasi Perspektif Rasul sering Bermusyawarah Dengan sahabatnya Kita disini Atau kita keluar Itu sering sekali Apakah kita Tetap tinggal disini Apakah kita Menyambut mereka Dan sekian banyak Menunjukkan bahwa Begitulah Cara Rasul Membiming para duat Dari kalangan sahabat Da'wah itu Unik Ini Da'wah Bilisan Bilkolam Bilhal Bil virtual Bil yang lain Tapi bil bukan Bahasa Inggris Kalau bil ini Harus dibayar Da'wah itu Kadang diterima Masya Allah Kadang tidak diterima Kriteriannya Variatif Da'wah yang sukses Bukan da'wah yang Pengikutnya banyak Kalau begitu Nabi Nu Tidak sukses Da'wah seribu tahun Pengikutnya cuma 70 atau 80 Atau 100 Dalam riwayat Tapi da'wah yang sukses itu Alah da'wah Ilallah Yang nanti Ketika ditanya oleh Allah Kita bisa menjawab Maka Dalam medan da'wah Kadang diterima Dan kadang tidak diterima Variatif sekali Sulit untuk kita tebaknya Karena kita tidak ada yang tahu Hidayah itu datangnya kapan Bapak Ibu Dimana datang hidayah Sebab apa hidayah itu datang Bagaimana prosesnya Melalui atau perantara Apa dan siapa Jangan-jangan kita ngasih saja Hanya 50 ribu Itu Ia dapat hidayah Paknya Ini banyak ya Di Eropa Terutama teman-teman yang cerita Betapa ada seseorang Sahabat orang Indonesia Yang tinggal di Austria Itu orang tertarik dengan dia Hanya karena setiap hari Dia angkat barang orang tua Karena disana kan orang tua Tinggal sendiri Orang sudah 75 tahun Saya sudah ke rumahnya Masya Allah Tiap pagi dia angkat itu Belanjaannya Bapak Ibu Belanjaannya diangkat Sudah tiap hari Lama-lama Orang tua nanya Kamu ini agamanya apa Mas Dia tidak menjawab Pokoknya ngobrol saja yang lain Lama-lama Dia dikasih buku Ini baca Kami memang diminta Membantu siapapun Tanpa terkecuali Hidayah tidak ada yang tahu Malah ada hidayah Karena laundry Karena yang jaga laundry itu Amanah Ternyata ada uang Yang masih disimpan Di dalam sakunya Dibuka uang yang cukup besar Ia tunggu Orang yang punya laundry tadi Kemudian dia kasih Masya Allah Dia nanya Siapa anda Dan berikutnya Berikutnya Kisah Nabi Yunus Ini unik Bapak Ibu yang Allah muliakan Kisah Nabi Yunus Surat Yunus itu Isinya Tidak bicara tentang Nabi Yunus Silahkan Cek setelah ini Hanya ayat 98 Tentang kaum Nabi Yunus Tapi bukan tentang Nabi Yunus Ini surat yang unik Satu ayat Eh satu surat Tidak bicara tentang Nama suratnya Padahal Namanya surat Yunus Hanya satu ayat Yang berbicara tentang surat Yunus Jumlah ayat 109 Itu pun tentang kaum Nabi Yunus Tapi kaum Nabi Yunus Nabi Yunus berda'wah Tidak terima kan Maka beliau beristihak Bahasa sekarangnya mutasi Dari Ninawa mutasi Tidak ada transportasi Kecuali kapal Kapalnya satu-satunya Terjadilah yang terjadi Ya karena penuh Maka beliulah Yang harus Ya keluar dari kapal itu Masuk ke dalam dasar lautan Dimakan oleh ikan Tapi apa yang terjadi Setelah itu Beliau pulang ke kampung halamanya Semuanya sudah Beriman Masya Allah Saat beliau ada Tidak ada yang mau Saat beliau pergi Kemudian datang kembali Ternyata semuanya sudah Beriman Maka ini unik Kisah Nabi Yunus Kaumnya Sebelumnya kaumnya Kalau duraka selesai Kaum Nabi Lut Nabi Lut suruh pergi oleh Allah Waktu subuh Kaumnya diazak Tapi kaum Nabi Yunus Allah istimewakan Suratnya juga istimewa Cuma satu ayat Yang berbicara Tentang kaum Nabi Yunus Kenapa? Hasil dakwah Nabi pun beragam Hasil dakwah kita pun beragam Mata tugas kita adalah Berdakwah saja Kita tidak tahu Dan waktu dakwah kita juga Kita tidak tahu Pasti dibatasi tentu Dengan usia Tapi dengan kebersamaan Dakwah ini Ya sulit untuk kita tebak Beda dengan sekolah Kalau sekolah itu kan gampang Kita belajar Nanti ujian Dakwah itu Kita dakwah Nanti kita dapat hikmahnya Oh kemarin begini Oh ternyata tidak cocok ya Nah Belajar Dakwah ini kehidupan Jadi kita diuji dulu oleh Allah Nanti kita dapat hikmahnya Dapat pelajarannya Kalau di sekolah Sekolah dulu Belajar dulu Baru ujian Tapi dalam kehidupan ini Ujian dulu Baru kita dapat pelajaran Yang sangat berharga dari Kehidupan ini Wallahuaklam biswa Inilah beberapa catatan saya Bapak Ibu yang Allah muliakan Bagaimana kita memaknai dakwah ini Medan dakwah ini sangat luas Dan kita sangat yakin Kita bisa berdakwah Dari berbagai sendi Dari berbagai aktivitas kita Yakinlah Semangat kita adalah Dakwah ini Ya Ingin menjadikan kita Khaira ummah Khaira fardin Khaira usrutin Khaira mujtama'in Bisa dibayangkan Kalau tidak ada dakwah Dalam tubuh umat ini Tidak ada dakwah Di dalam keluarga Wallahu alam Apa yang terjadi pada keluarga Kita tidak tahu Tapi begitulah Perkembangan dakwah yang sangat Variatif ini Sekian banyak kita baca Sejarah dakwah para nabi Para sahabat Para ulama Para duat sebelum kita Masya Allah Mereka tidak lelah Untuk berdakwah Dan kita insya Allah Kita yakin dengan Semua anugerah yang sangat besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas dakwah yang kita lakukan Tentu ada skala prioritas Ada kebutuhan dan tuntutan dakwah Ada pula Sekian banyak cara Yang bisa kita lakukan Medianya Saranannya Alatnya Sekarang di era virtual Dakwah sudah masuk pada Rana virtual Youtube Ada IG Ada macam-macam Dan kita yakin Kalau Nawaitunya Ad'u ilallah Jangan sampai Ad'u ilah Titik-titik Disitulah Tadi di ayat-ayat pertama Allah mengingatkan kita Mengingatkan saya Mengingatkan kita semuanya Akan agungnya dakwah Pemilik dakwah ini Allah Kita hanya pelaksana Kita hanya sebagai seorang Yang ditugasi oleh Allah Diamani oleh Allah Dan Alhamdulillah Kita sudah menjalankannya Dan masih terus kita menjalankannya Bapak Ibu Tidak pernah berhenti Apalagi dakwah sudah Masuk ke berbagai Lini kehidupan Di bidang olahraga Ya di bidang seni Di bidang hukum Sosial Dibutuhkan dakwah Kenapa? Karena itulah Untuk keterbaikan umat ini Keterbaikan seluruh Masyarakat ini Wama arusalnaka Illa rahmatallil Alamin Baik demikian Bapak Ibu Peserta Sekolah Dai Rahmatanil Alamin Yang dimuliakan Allah Jazakumullah Khair Atas kebersamaannya Dalam majlis yang mulia ini Saya mohon dimaafkan Apabila ada kekhilafan Insya Allah Kita bisa kembangkan Kan namanya beda dakwah Mungkin ada sharing Dari Bapak Ibu Ada pengalaman Saya senang sekali Karena itu juga bagian Dari tiga tadi Ada ilmu dakwah Ada taqofah Wawasan Wawasan itu kan Semakin kita Mendapatkan pertanyaan Semakin kita dapat sharing Dari orang Kita dapat wawasan Oh begitu Oh begitu Masya Allah Kemudian Tajribah Harus ada praktik dakwah ini Dakwah itu tidak bisa Ya bukan hanya teori Dakwah adalah Ilmu yang bersifat praktis Semakin banyak Praktik dakwah kita Insya Allah Semakin banyak ilmu Yang Allah Anugerahkan kepada kita Semuanya Wallahu'alam Sekali lagi Terima kasih Kepada seluruh yang hadir Khususnya Panitia Pemurus PDIK di Depok Jazakumullah khair Wabarakallah Fikum Wa ila liqa Aku lupa lihada Wa astaghfirullah Laihwalakum Wallahu'alam Biswaab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Wa alaikum Assalamualaikum Wa alaikum Wa alaikum Jazakumullah khair Ustaz Dapur Atta Biklatfi Yang telah Memberikan Pencerahan kepada kita Sehari-hari ini Terkait dengan Medan dakwah Ya Yang disampaikan Nasir dakwah Dan sebagainya Nanti materi akan Disare oleh S.T.F. Bapakuddin Kepada peserta Tapi saya tidak panjang kalam Karena Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan Yang akan Disampaikan oleh Peserta Assalamualaikum 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 Dari saya mungkin ada sedikit pertanyaan. Terkadang kita ingin serius dalam berdakwah itu. Tapi terkadang juga tuntutan pribadi kita, tuntutan keluarga, terkadang kita ingin lari dari medan dakwah itu. Jadi mungkin saya ingin minta pengalaman usaha saja bagaimana agar kita istilahnya betul-betul yakin gitu ya dengan pertolongan Allah dalam hal ini. Bahwa ketika kita berdakwah, insya Allah keluarga kita juga akan dijaga oleh Allah atau paling tidak disuplailah kebutuhannya oleh Allah SWT. Itu saja Ustaz, jazak al-lahir. Baik, terima kasih. Dr. Badruddin, ya. Yang pertama, tadi di antara strategi mengenal medan dakwah adalah keluarga atau orang terdekat. Orang terdekat kita harus faham dakwah. Kalau tidak faham dakwah, apapun yang kita lakukan selalu salah di mata mereka. Jadi keluarga kita fahamkan tentang dakwah. Bahwa da'i itu adalah demikian, ini banyak kebutuhan, tapi banyak pula amanah, maka ia akan menyesuaikan. Saat kemudian tuntutan-tuntutan ekonomi besar, sedangkan tuntutan dakwah besar, kan nanti keluarga bisa memaklumi. Oh iya, ini tuntutan dakwah itu lebih besar dari tuntutan ekonomi. Toh, kalau secara ekonomi, ya pertimbangannya kan banyak. Tapi pertimbangan dakwah ini, pertimbangannya satu ilah Allah. Ini yang kemudian perlu kita sampaikan, makanya ASW kenapa tetap dengan keluarganya, dengan sahabatnya, tidak ada masalah. Karena beliau sudah membekali, ini dakwah nak, ini dakwah istriku, ini dakwah anakku, ini dakwah sahabatku. Biasanya terjadi, ya, disharmonisasi antara keluarga, misalnya anak menuntut, istri menuntut. Karena tadi tidak difahamkan bahwa dakwah inilah. Makanya kita pun menikah karena dakwah. Berkeluarga pun karena dakwah. Bersahabat, berteman karena dakwah. Bertetangga karena dakwah. Kalau itu kemudian, sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita, kita sampaikan kepada keluarga kita, yakin terjadi tafahu. Yang masalah kan, nggak ngerti dia. Pikiranya kita itu jalan-jalan terus, wah enak ya. Ya, ayah jalan-jalan terus, kan gitu kata anak saya. Dikiranya kita itu jalan-jalan. Iya sih, memang ada jalan-jalannya juga, kan gitu. Namanya ke luar negeri, nggak mungkin. Dakwah terus 24 jam, kan ada juga jalan-jalannya, gitu ya. Masa ke Amerika tidak lihat patung liberty, ah, itu ya. Artinya begini, ketika kita fahamkan yang paling utama, tadi strategi atau skala prioritasnya orang terdekat, maka yang kita sampaikan adalah, ma mafhumu dakwah. Nah, seringkali orang memahami dakwah itu, sesuatu yang menyita, sesuatu yang mengambil, sesuatu yang tidak. Yakinlah dengan keberkahan dakwah ini. Dan banyak, dan ini bukan satu-dua. Mereka yang berdakwah, ternyata Allah lindungi. Allah jaga keluarganya. Kenapa? Waktunya kan sudah untuk Allah. Kita katakan Allah akan ganti waktu itu untuk ini. Dan masalah waktu kan bukan masalah kuantitas bagi da'i. Tapi kualitas. Ada tiap hari ketemu anaknya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu ketemu, anak ketemu. Sekarang kan ini di era pandemi. Tapi isinya apa? Ya, keempat-empatnya nonton TV, gitu ya. 24 jam juga ketemu. Tapi apa hasilnya? Tidak berkualitas. Maka dijaga betul seorang da'i, kalaupun dia tugas dakwah banyak, maka ia yakinkan ada waktu yang berkualitas untuk keluarganya. Tidak boleh dia mengabaikan. Kalau mengabaikan tidak boleh. Tapi tadi memaknai, tak fahum tentang dakwah. Kemudian juga mengedukasi pentingnya dakwah. Dan nanti Anda pun jadi dah enak. Setelah ayah tiada, setelah abid tiada, nanti Anda yang akan melanjutkan. Kalau tidak dilatih dari sekarang, Masya Allah. Kita latih. Kita kan dulu dilatih ketika masih mahasiswa. Maka sekarang era kita, ayo nak, ini tidak selesai. Tapi waktunya cuma 60 sekian tahun. Anda ini yang nanti melanjutkan. Demikian juga kepada tetangga, kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa kita, kepada murid-murid kita. Itulah edukasi itu penting. Dan strateginya demikian. Kemudiannya terakhir, kita yakin, da'a yad'u, do'a un dakwah. Di antara yang sering kita abaikan dalam dakwah ini adalah do'a. Padahal ada do'a khusus untuk keluarga. Rabbana habdana min azwajir. Ini kan do'a khusus. Rabbihabdi miladungka zurriyatan to'yibah. Ini kan do'a khusus. Saya punya file tentang ada apa dengan keluarga. Ada enam keistimewaan Allah berikan kepada keluarga. Jadi, kalau begitu salah satu keistimewaannya, ada do'a khusus untuk keluarga. Kenapa tidak ada rubana habdana min jironina, tetangga-tetangga kami? Enggak. Tapi azwajina. Kenapa tidak masyarakat lebih jauh, yang dekat dulu. Kalau mereka kita doakan, dan kita minta perlindungan dan penjagaan dari Allah, mereka terjaga, dakwah kita pun terjaga. Maka yang paling berat memang, ujian dakwah itu dari keluarga. Bukan dari orang lain. Nabi Muhammad SAW, di uji dari kaumnya, dari kerabatnya. Namun, Rasul sukses. Rasul berhasil mengharungi itu. Yang menentangkan juga, emannya. Perhatikan keluarganya. Disitulah kita edukasi dengan baik terlebih dahulu. Karena keluarga adalah, bahasa kitanya, investasi dunia dan akhirat kita. Keluarga adalah segala-galanya. Dan insyaAllah, ketika kita berdakwah, jika keluarga sudah memahami, ya sama dengan seorang pejabat yang harus pergi malam, pulang malam, kan harus difahami dulu oleh anaknya. Jangan-jangan, ala ayah mas sibuk sendiri aja. Padahal bukan memang tugasnya. Sehingga kita harus kemudian buka percakapan tentang dakwah. Nak, paham gak dakwah itu apa? Sehingga anak, oh lagi mana? Oh ya sudah, kan tenang dia juga. Lagi dakwah ini. InsyaAllah pulang-pulang bawa berkatnya. Baik, demikian Dr. Badruddin. Jazakallah khair. Barakalafik. Sharing-nya. Jazakallah khair, Zad. Badruddin dan Zad. Memang masalah yang pokoknya Zad. Pertanyaan tadi Zad. Pertanyaan para da'i itu. InsyaAllah. Zad. Ada lagi gak yang mau nanya langsung? Dari peserta? Saya dudukan dulu yang peserta yang nanya dulu. Kalau nggak ada, nanti saya bacain yang cek. Ya, Fadal. Silahkan. Kurang jelas suaranya? Suaranya gak jelas? Kurang jelas suaranya? Nah, Zad jadi gak jelas suaranya. Gak jelas suaranya? Menggema. Menggema ya. Ya. Masih kurang jelas sebenarnya? Kurang jelas ya? Ya, masih menggema suaranya. Siap aja, Zad. Siap aja, Zad. Pak Jumbo dulu deh. Siap aja, Zad. Pak Jumbo dulu deh. Pak Jumbo sudah menanya. Pak Adi tadi. Yang mau nanya. Siap aja, Zad. Iya, iya. Assalamualaikum, Zad. Selam, iya. Tadi. Selamat malam. Ana Fikri dari Depok ini, Zad. Dengan dakwah kekinian dan kedisinian, kan ini harus disesuaikan juga, Zad. Nah, ini salah satu buat generasi yang mungkin usia di atas 4-5 ya. Ini masalah teknologi nih, Zad. Dan ini jadi hambatan kita untuk dakwah. Padahal di era teknologi ini, apa namanya, untuk madu kebanyakan milenial. Terkadang kita terhambat oleh kemampuan kita untuk menyesuaikan. Nah, ini apakah, ya, mungkin kita menyesuaikan. Cuma terkadang kita juga lemot ya untuk belajar teknologi. Nah, ini gimana, Zad, solusinya sehingga kita juga bisa gak ketinggalan lah gitu. Nah, mungkin nanti IKD bisa memfasilitasi. Apaan, Zad? Jazakallah. Aman. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita produk tahun berapa? Saya produk tahun 70. Diajarin berarti oleh guru-guru yang lahir tahun 50-an. Kemudian kita sekarang mengajar anak-anak yang hidup tahun 2020. Padahal gap-nya amat sangat besar. Memang benar, secara psikologis ada gap usia antara dai dengan madu. Tapi inilah bagian dari ujian. Ya, kenapa kita katakan ujian? Karena dai itu kan harus selalu kreatif. Berusaha mencari tadi berbagai cara. Dan kita dilatih dengan adanya teknologi ini. Ya, memang tentu, apa namanya, menyesuaikan dengan keadaan teknologi yang demikian. Sangat cepat ya. Perkembangannya kadang-kadang kita kewalahan. Termasuk saya juga kewalahan. Tapi kemudian saya tanya ke anak-anak. Tanya ke mereka yang ekspert di bidangnya. Oh begitu, oh begitu. Akhirnya, jadi bahasa saya. Kita tidak perlu sungkan untuk bertanya. Dai itu bukan berarti harus menjawab terus. Rasul sering bertanya kepada sahabatnya. Bertanya itu dalam artikan untuk membangun komunikasi. Sehingga ya bertanya kita katakan. Maka tidak ada kata dai itu tidak boleh bertanya. Pokoknya dahi itu menjawab aja, Masya Allah ya. Berarti dia hebat banget. Karena bidang teknologi adalah bidangnya anak-anak milenial. Ya, kadang kita nanya kepada anak milenial. Nah, gimana sih caranya begini? Kok bisa bikin orang begini? Nah, slide bagaimana dan sebagainya. Termasuk tadi saya dikritik. Jazakallah khair. Ya, warna slide juga-juga itu menyesuaikan. Bagaimana, bagaimana? Banyak sekali. Karena tidak ada alasan bagi dai untuk tidak bertanya. Mentang-mentang sudah dai, dia tutup dari ilmu. Semakin banyak ia mendapatkan ilmu, insya Allah semakin baik dakwahnya. Itu saja. Dan ilmu itu, sakofah, wawasan. Tidak hanya ilmu syari'i. Kalau ilmu syari'i kan namanya ilmu fundamental ya. Ilmu prinsipi. Tapi kan sakofah ini wawasan. Teknologi ini wawasan. Bagaimana ya? Bisa dakwah di Youtube. Bagaimana caranya? Dan nanti, tentu ini tadi harapan Ustaz Ahmad Fikri ya. Mudah-mudahan nanti ada pelatihan khusus ya. Ika di Depok. Pelatihan dakwah virtual. Nah, itu kemarin kita ngadain. Satu hari penuh Ustaz. Ngadain. Alhamdulillah, itu pesakitannya banyak dari seluruh Indonesia. Bagaimana kita menyiapkan konten. Kemudian ada personal branding. Ada teknologi. Dan lain sebagainya lah. Saya juga tidak memahami seluruhnya. Tapi begitulah kira-kira. Jazakallah khair. Ini dimasukkan untuk kita bersama. Karena kita berada di era saat ini, teknologi industri 1.0, maka kita pun harus bisa beradaptasi. Tapi itu alat, bukan tujuan. Yakinlah, tetap saja namanya alat bisa berubah suatu saat. Tapi tujuan tidak boleh berubah. Tujuannya ilah Allah. Tidak ada akar, rotan pun. Jadi, jangan sampai gara-gara kita mantangin teknologi virtual. Bahkan kemarin dibahas ini menarik ya. Kebutuhan virtual dengan non-virtual itu masih tetap kebutuhan non-virtual lebih besar. Apalagi nanti pasca pandemi kan, insya Allah kembali lagi. Sekarang mesti ditutup. Beberapa perkantoran tutup. Tapi nanti yakin. Jadi kebutuhan tetap ada namanya virtual. Tapi kebutuhan kepada non-virtual, kebutuhan fisik. Kebutuhan luring itu tetap lebih besar. Benar, akan meningkat kebutuhan laring. Tapi laring itu tetap masih kuat. Benar, ada media sosial. Tapi tetap kekuatan umat ini ada pada komunikasi, kedekatan, keakraban. Jadi, tidak perlu kemudian terlalu berlebih-lebih dalam memaksakan. Tetapi kita perlu memahami dan melakui diri agar bisa mengikuti perkembangan teknologi ini. Wallah alam, jazakallahir, Ustaz Ahmad Fikri. Baik, Alhamdulillah. Ini saya screenshot saja pertanyaan-pertanyaan yang masih punya chatting. Betul-betul. Ini dicat juga sudah banyak ya. Sedang hujan. Di saya juga sudah mulai mendung ini. Ya, dia pun juga mulai mendung, Ustaz. Nah, itu, Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang... Baca, Ustaz, ya. Suaranya, ya. Ya, di sini yang terdekat adalah Kahung Kupa. Terdekat di sini, ya bukan dalam arti fisik. Kita ini jauh secara fisik. Tapi insya Allah dekat secara hati. Jadi yang di distancing itu hanya fisik. Tapi non-fisik, jangan distancing. Ini mentang-mentang social distancing. Doa pun tidak. Menyapa pun tidak. Berarti kita bukan social distancing. Tetap. Kita tetap dekat dengan umat ini. Tentu dengan berbagai cara. Maka yang terdekat ini adalah orang yang akan membantu dakwah kita. Keluarga, tetangga. Kan kita kalau ada kebutuhan, larinya adalah kepada keluarga dan tetangga. Dan ini penting, proteksi dakwah. Ini pengalaman. Ketika ada persoalan dalam dakwah ini, yang akan memproteksi, melindungi dakwah kita adalah tetangga kita. Kan nanti bertanya, gimana sih pulang? Ah, dia baik. Udah selesai. Di era sekarang ini, kalau tetangga mengatakan, Ustadz itu nggak bagus. Udah selesai juga kita. Maka disitulah. Kalaupun tetangga dalam konteks ini tidak muslim, tetap dakwah bisa dilakukan dengan cara, ya tentu, yaitu komunikasi, hubungan sosial. Tidak boleh tentu kita menyakiti. Tidak boleh pula kita menganggap dia itu tidak ada. Dia adalah bagian dari masyarakat ini. Namun, yang terdekat dalam konteks ini adalah bagaimana ya nanti dakwah suatu saat dibantu oleh anak kita, dibantu oleh tetangga kita. Seperti Rasulullah SAW, yang membantu terbesar dalam dakwanya adalah orang terdekat. Tapi yang memusuhi terbesar adalah juga orang terdekat. Bagaimana yang terdekat itu menjadi para ansur-ansur kita, insyaAllah. Ya, dengan pendanaan, masuk di anasir yang mana? Empat anasir ini, anasir fokok ya tentunya. Kan ada sarana. Sarana itu kan bisa materi, bisa non-materi. Pendanaan menjadi bagian dari sarana wasail. Wasail ini bisa fisik, non-fisik. Seperti media ini kan wasail. Maka insyaAllah, sumber perdanaan, itulah kenapa tadi di awal kita sampaikan tentang pentingnya organisasi dakwah. Sehingga nanti organisasi itu juga akan memperhatikan para dainya. Tidak mungkin sekarang, di dunia sekarang ini, kita tidak punya organisasi. Karena nanti kita punya kelemahan. Kita sakit, kemudian kita maaf, ya pekerjaannya bermasalah. Itu akan dihadapi. Tapi kalau ada organisasi dakwah yang memayungi, insyaAllah. Jadi pendanaan itu bukan persifat personal. Bagaimana pendanaan itu di organisasi, di manage oleh organisasi yang baik, dan tujuannya bukan kepentingan pribadi, tapi seluruh da'i itu mendapatkan kepentingan dari dakwah ini, insyaAllah. Jadi pendanaan masuk kepada sarana dan prasarana. Kemudian, di bidang olahraga, sangat baik sekali saya setuju, kita kan menanamkan nilai kemuliaan. Bahwa olahraga itu bagian dari hak tubuh kita. Yang tidak boleh diabaikan adalah juga hak Allah. Maka olahraga kita atur waktunya. Kan biasanya gitu ya. Pertandingan itu biasanya jam 5 sampai jam 9. Hilang itu sholatnya. Karena kita dakwah di bidang olahraga, pakaian. Ini pakaian kenapa? Saya juga bingung. Kenapa olahraga tertentu kok pakaiannya harus begitu? Itu dari mana kira-kira? Bisa kita masuk dari pakaian. Waktunya kita sesuaikan. Dan ini bagus. Sekarang malah ada grup-grup. Ada grup-grup olahraga. Baikors itu saya juga menyetujui. Asalkan tadi. Kalau nawai itu dakwah. Ini sarana dakwah. Ayo waktunya mas. Di Bengkulu kemarin bulan lalu. Eh bulan lalu. Sebelum COVID saya kesana. Itu ada. Masya Allah. Ustaz. Tapi temannya itu adalah moge-moge semua itu. Tapi dia juga jadi suka. Tapi maaf kita waktu sholat-sholat dulu. Ini makannya yang ini ya. Kemudian udah. Tidak lagi melakukan hal-hal yang mengganggu masyarakat. Akhirnya itu sekarang mereka jadi ustaz semuanya yang tadinya moge-moge. Masya Allah. Bisa berda'wah. Kenapa? Semua bidang ini butuh dakwah. Bidang kehidupan butuh dakwah. Kalau enggak ada dakwah. Waduh itu gimana itu ya. Gedung-gedung yang mewah itu. Kalau tidak ada dakwah. Maka mereka melulu materi. Tidak mementingkan nilai dan kebaikan. Ya jumlah itu. Kita katakan bukan parameter keberhasilan dakwah. Betapa para nabi di hari kiamat. Kan dibahasakan oleh Rasul. Ada yang pengikutnya cuma satu. Ada yang enggak ada pengikutnya. Dan Rasul yang terbanyak pengikutnya. Kalau dikatakan Rasul paling sukses. Kita tidak boleh menilai demikian. Padahal yang sukses itu. Yang dakwahnya sungguh-sungguh. Bu, tak angkat ya bu. Teluruh cara dia lakukan. Segenap media. Ia berusaha untuk lakukan hubungan baik. Kalau nanti hasilnya. Itu kan hidayah dari Allah SWT. Namun untuk tujuan tertentu. Makanya dalam meda dawah kan tadi ada pemetaan. Bisa jadi untuk tujuan tertentu. Kita butuh kuantitas. Iya. Tapi itu bukan parameter keberhasilan. Tapi tujuan tertentu. Seperti tadi Rasul berdoa. Karena butuh tokoh yang kuat. Tokoh yang tangguh. Maka minta kepada Allah diperkuat dengan salah seorang dari dua Umar. Akhirnya Allah kasih Umar bin Khattab. Dan dakwanya semakin luar biasa. Karena Umar adalah tipikal manusia yang tangguh. Sehingga antara kuantitas dengan kualitas itu tidak bertabrakan. Hanya di sini. Kalau kita baca sejarah dakwah. Kemudian sekian banyak para nabi, para sahabat. Ada orang pintar tapi tidak ada pengikutnya. Ada juga. Ini bicara mazhab. Kenapa kita paling banyak mengikut mazhab syafiq? Karena pengikutnya banyak. Bukan berarti itu paling, dalam tanda kutip, paling bagus. Enggak, karena pengikutnya banyak. Kan dakwah itu bicara tentang fikro. Ini sekarang yang tidak bagus aja banyak pengikutnya. Kalau begitu berarti, wah dia paling sukses dakwanya. Pengikutnya banyak. Kalau dulu sejuta umat, sekarang sejuta followers. Kita katakan salah satu parameter. Tapi bukan itu kata kuncinya. Sesuatu itu yang menjadi tujuan utama. Dan parameter itu adalah alat ukur. Alat ukur itu harus akurat. Kalau kemudian bicara tentang kuantitas. Tetap dibutuhkan. Hanya kalau bicara tentang keberhasilan dakwah. Karena kita membaca sejarah. Beberapa dakwah. Yang kemudian notabene biasa saja. Tapi kekuatannya. Kita baca Bapak-Ibu surat Al-Anfa 75. 20 nilai da'i itu sama dengan 200. Bahkan 100 sama dengan 1000. Makanya dakwah itu aset. Da'i itu aset. Satu da'i ini, itu sama dengan 1000 orang. Bahkan sejuta orang. Kenapa? Karena ulusan. Karena ada pertolongan Allah SWT. Jadi kita tidak mengatakan kuantitas itu tidak penting. Tapi kualitas adalah bagian dari pertanggung jawaban dakwah. Dan kemudian insya Allah. Allah akan menguatkan dakwah ini. Meskipun tidak banyak orangnya. Tadi ada yang nanya tentang futur. Dalam dakwah ini ada namanya sunnatul dakwah. Yaitu orang-orang yang berjatuhan dalam dakwah. Kenapa? Karena yakin. Bukan ilallah. Kalau ilallah mau dapat apapun gak ada masalah. Tapi kalau sejak awal. Ad'u ila. Sudah. Ketika followernya berkurang. Ketika ekonominya berkurang. Ketika tidak dapat posisi. Kenapa? Makanya tadi sengaja saya awalkan beberapa ayat itu. Untuk sebagai introveksi kita bersama. Jangan-jangan dakwahnya tidak ilallah. Tapi ilah nafsi. Ilah golongani. Ilah ini. Maka mereka yang berjatuhan. Kita harus kemudian lihat. Kenapa berjatuhan. Kenapa kemudian futur. Disitulah. Kita kembali introveksi. Subyan bin Uyayna menyebutkan. Tidak ada yang selalu saya usahakan. Saya perkuat. Kecuali niat. Niat dakwah adalah niat yang mulia. Tentu nanti bisikan syaitan. Godaan syaitan akan lebih kencang lagi kepada da'i. Semakin ia kuat. Ini pandangan Profesor Mutawali. Dalam kitab Tafsir Syarowi. Jadi setiap orang itu meningkat. Ini semakin besar. Godaan syaitan begitu. Jadi kemakin orang itu baik. Bukan semakin tenang. Enggak. Semakin dia akan banyak godaannya. Bisa materi. Bisa non materi. Bisa manusia. Bisa jabatan. Dan lain sebagainya. Disitulah antisipasinya. Da'wah. Ilallah. Ada marketing da'wah. Ini bagian dari strategi da'wah. Marketing itu adalah alat kita. Tapi bukan tujuan. Untuk menyampaikan. Bahwa inilah sesungguhnya. Ada da'i-da'i yang bisa memberikan kebaikan yang banyak. Karena tipologi da'i kan banyak. Ya kalau kita baca hadis kan begitu. Ya baca Al-Quran juga ada. Ada yad'una ilanar. Kan berarti ada yang mengajak ke neraka. Bahasanya da'wah juga. Maka perlu diantisipasi. Salah satunya adalah da'i. Jangan malu. Masuk ke dunia virtual. Disebut namanya malu. Jangan-jangan disebut nama. Ayo. Kita akan mendengarkan da'wah dari fulan. Masya Allah. Saking dia takut disebut namanya. Nggak mau disebut. Ayo kita dengarkan da'wah dari fulan. Hamba Allah. Bagaimana pikir-kiranya. Ya tentu kita memastikan da'wah ini. Banyak. Apa namanya. Tantangannya. Dan kita katakan. Kalau tidak mau bergawa. Saya ingat. Saya almarhum di gontor. Ini luar biasa. Berani kita. Tak tahu. Mati. Jangan hidup. Takut hidup. Mati. Berani da'wah. Takut tantangan. Takut tantangan jarang berda'wah. Takut da'wah. Ya nggak usah berda'wah. Selalu ada resiko. Selalu ada tanggung jawab. Berbanding lurus dengan tingkatan da'wah kita. Tapi nilainya. Pahalanya. Keberkahan dari Allah. Juga akan semakin besar. InsyaAllah. Jadi bisa secara natural. Tapi karena sekarang kita masuk dunia virtual. Tentu perlu. Ya merumuskan strategi. Marketing da'wah. Agar orang. Ya itu terpengar. Dan da'wah kita. Tapi tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi kepentingan organisasi da'wah ini. InsyaAllah. Bagaimana dengan tetangga yang tidak suka. Ini penting. Ini sangat penting. Tetangga. Orang terdekat itu. Tidak harus. Menjadi da'wah. Tidak harus. Langsung berkontribusi. Langsung. Dalam da'wah kita. Tapi mereka. Tidak memusuhi. Mereka simpati. Mereka suka dengan da'wah kita. Itu sudah cukup. Ini hadis. Atau riwayat. Dari Rasul. Tentang orang-orang ansur. Mabayti min buyutil ansur. Illa wazikirasi Muhammad. Jadi orang. Seantur Madinah. Itu sudah tahu Muhammad. Dan mereka membicarakannya. Tidak ada masalah. Ada yang membicarakan buruk. Ada yang membicarakan hal yang negatif. Tapi awal da'wah Rasul begitu. Semua orang tahu siapa Muhammad. Sudah tahu betul. Orang tidak suka itu. Bukan karena Muhammad tidak baik. Karena kepentingannya terganggu. Kalau itu aman. Sehingga Rasulullah SAW. Tetap bagaimana berusaha. Untuk menunjukkan akhlak yang mulia. Ternyata dengan akhlak yang mulia. Awalnya banyak. Yang menginginkan Rasul begini. Ada seorang yang ingin Rasulullah. Selakat dan sebagainya. Rasulullah yang pertama kali datang. Dan lain sebagainya. Jadi kita buktikan. Kalau ada yang suka. Buktikan. Makanya ada da'wah bilhal. Da'wah bil akhlak. Kita buktikan. Bahwa kita tidak seperti. Yang mereka bicarakan. Bahwa kita tidak seperti. Yang mereka omongkan. Yang tidak baik. Maka manusia itu. Mudah diluluhkan apa? Tahabu tahadu. Sangat mudah diluluhkan. Kalau dengan hadiah. Nah. Kasihlah hadiah. Tetangga ngomong yang tidak baik. Kasih hadiah. Itu besok ngomongnya yang bagus. Dia Fulan kemarin ngasih hadiah. Jadi manusiawi. Maka disitulah kita lebih mengenal medan da'wah itu. Bukan berarti kita memprioritaskan. Tapi kita kenal. Oh. Tetangga saya ini tipunya begini. Kesukaannya begini. Ya. Tentu ketika diajak begini. Akan lebih sesuai. Jadi. Yang kita pertahankan. Bukan da'wah pribadi kita. Tapi. Organisasi da'wah ini. Sehingga da'wah ini. InsyaAllah. Rahmatan. Sadfahiruddin. Bila kan. Ya. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Waalaikumsalam. 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 Itu rumpah. Allah berikan kepada kita. Begini. Tad. Bicara medan da'wah. Tergambar di anak itu. Mapping pertama. Mapping. Dan bicara medan da'wah. Depok. Berarti kita kan. Mapping depok. Kedua. Segmentasi da'wah. Yang ketiga. Organisasi-organisasi. Yang juga bergerak. Di depok juga. Yang juga berda'wah. Ini. Apakah. Ikadi. Juga. Koordinasi. Dengan. Organisasi layak. MUI. Ada Dn. Alhamdulillah. Apaan. Apaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apaan ada yang. Suaranya. Afan. Ya. Kebetulan. Anda juga ada di Kakak itu. Anda di MUI juga. Di. DMI juga. Tapi rata-rata mereka. Tidak kenal gitu. Seolah-olah. Kalau saya dicara ikadi. Di MUI. MUI mengatakan. Ah. Tapi. Ikadi itu. Padahal. Sama-sama. Di kata da'wah. Dan di kata da'wah. Kira-kira. Di mana kedepannya. Sama-sama. Maksud. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum. Barakalai. Barakalai Ust. Khairuddin. Itu kesimpulan beliau. Sangat bagus sekali. Tentu ya. Karena ini virtual. Biasanya sulit. Ya. Ada hal-hal yang memang tidak boleh disampaikan. Tapi begini Ust. Bahwa. Ya. Kita. Terlibat dengan. Tiga organisasi besar. Ada LPOI. Ya. Tapi masih tingkatnya nasional. Mungkin. Ke wilayah atau daerah belum. Masif ya. Pergerakannya yaitu. Lembaga Persaudaran Ormas Islam. Seluruh organisasi. Atau Ormas. Itu tergabung. Ya. Ketuanya. Dari PBNU. Tapi kita tergabung. Kenapa? Karena kita meyakini. Da'wah yang sangat luas ini. Tidak bisa dipikul oleh satu organisasi. Oleh satu lembaga. Tapi kita akan memikul bersama-sama. Selama kebaikan. Dan tujuannya adalah da'wah ilallah. Kita akan ketemu insya Allah. Kemudian juga ada MOI. Majelis Ormas Islam. Itu juga kita terlibat. Dengan MOI juga. Ya tentu beberapa acara MOI. Insya Allah kita diundang selalu. Maksudnya di Dewan Pertimbangan MOI. Kami selalu diundang. Ya. Dengan virtual. Bahkan kami juga termasuk. IKD Pusat ya tentunya. Itu menjadi bagian dari Satgas COVID-19 ini. MOI yang menginisiasi. Dan kami terlibat. Dan juga dengan beberapa lembaga-lembaga yang lain. Saya setuju bahwa. Di sinilah. Medan da'wah itu kan sangat luas sekali. Maka tidak mungkin tidak kita. Melainkan ta'awun. Konsepsi ta'awun itu dengan siapapun. Saya sangat setuju. Ada yang di MOI. Ada yang di macam-macam. Di Basnas. Ada di Badan Wakaf. Silahkan. Tapi orientasi kita adalah bukan untuk membesarkan diri sendiri. Tapi adalah untuk kepentingan da'wah. Mungkin Ustaz. Kalau catatan saya. Kita masih segen. Menyebut nama. Kenapa? Karena kita masih 2002. Dengan sekian banyak hormas yang lama itu. Wah itu kita memang masih anak. Mungkin masih cucu. Mereka lahir sebelum kemerdekaan. Kita lahir baru 2002. 2002 itu deklarasi. Kemudian penyiapan-penyiapan. Kira-kira baru 2005 lah. Establish itu ya. Kemudian 2006. Baru kemudian terjadi. Tapi kita yakin. Ini kan perkembangan da'wah. Dengan ya. Secara demografi. Ini hebat sekali. Secara bonus dengan demografi. Indonesia itu akan diuntukkan tahun 2035. UNDV ya. Kenapa? Karena anak muda akan lebih banyak. Dan ini sebetulnya membutuhkan da'wah yang masih muda. Jadi da'i-da'i muda diuntukkan dengan bonus demografi. Kita manfaatkan. Bonus demografi ini adalah salah satu dari pertolongan Allah dalam tada kutip. Nanti terbanyak dari generasi muda adalah Indonesia. Terbanyak. Tahun 2030 sekian ya. Itu dalam bacaan sejaknya skala global. Sehingga kita harus membaca itu sebagai bagian. Insya Allah. Berinterasi dengan siapapun. Da'wah ini adalah da'wah milik semuanya. Rahmatan lil'alamin. Bahkan kita tidak boleh membatasi. Da'wah ini hanya dengan fulan saja. Dengan orang mesjid saja tadi. Malah kita insya Allah. Bisa bergerak dengan para ekonom. Dengan para sosiolog. Dan disitulah. Agar da'wah itu rahmatan lil'alamin. Jazakallah khair. Barakalafiq.